Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para permisah Saya Haji Abdurrahim SAG MH Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang Dengan ini saya menyampaikan himbauan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang Terkait dengan Pesta Demokrasi Yang akan dilaksanakan nanti pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Saya menghibau kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang Untuk dapat menunaikan tugasnya sebagai warga negara Melaksanakan haknya sebagai warga negara Yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden Memilih anggota di PDRI mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Perhitung Juga memilih DPR Pusat DPRD Kota Pangkal Pinang Dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Perhitung Maka saya menghibau kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang Mari kita laksanakan hak kita itu Jangan Anda golput Tetapi segera ambil pilihan Karena satu suara adalah nanti menentukan masa depan Masa depan bangsa kita Oleh karena itu mari kita tunaikan Dengan sebaik-baiknya Kemudian apabila Pilihan kita terpilih menjadi pemimpin Maka kita permohon kepada Allah Kiranya pemimpin yang kita pilih itu Dan terpilih diberikan Allah Hidayah Diberikan Allah petunjuk Dapat membawa masyarakat Indonesia ini Menjadi lebih baik ke depannya Tetapi apabila pilihan kita ternyata tidak mendapatkan kemenangan Maka kita pun harus berhusnuzon kepada Allah Kita dukung yang sudah terpilih Kita bantu mensukseskan program-programnya Sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya Untuk membawa perubahan-perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia Hari ini kita masih masa minggu tenang Saya menghimbau kepada masyarakat kota Pangkal Pinang Untuk menjaga kondisi kota Pangkal Pinang ini dengan sebaik-baiknya Mari kita laksanakan sebagai umat beragama Teribadalah sesuai dengan aturan-aturan Sesuai dengan yang berlaku Maka saya menghimbau kepada masjid-masjid Musola, gereja, dan rumah ibadah Kita gunakan itu untuk ibadah kepada Tuhan kita Kita gunakan untuk beribadah sebaik-baiknya Dan jangan gunakan rumah ibadah untuk menjadi sarana memprovokasi Atau hal lainnya yang dapat mengganggu-ganggu kondusivitas dari kota Pangkal Pinang Dalam rangka akan melaksanakan menggelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Bapak ibu sekalian warga kota Pangkal Pinang Mari kita bahu-membahu menjaga stabilitas kota Pangkal Pinang Menjaga ketenangan kedamaian kota Pangkal Pinang Dan jangan lupa laksanakan hak kita Gunakan hak pilih kita Maka satu suara itu sangat berarti untuk membangun bangsa negara Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita Dan semoga Allah memberikan ketenangan, kedamaian Sehingga bangsa Indonesia dapat melalui pesta demokrasi ini dengan tenang, damai, tentram Dan kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang sudah dipilih Allah Untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh